Pemerintah Jepang akan memberikan subsidi sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek baterai kendaraan listrik. Pemerintah Jepang akan mendukung 12 proyek untuk baterai atau proyek untuk suku cadang, material atau peralatan produksinya hingga 350 miliar yen. Langkah ini akan membantu memperluas kapasitas produksi tahunan Jepang untuk baterai sekitar 50% menjadi 120 GWh dari 80 GWh. Subsidi tersebut ditujukan pemerintah Jepang pada Toyota, Nissan Motor dan proyek bersama yang akan dijalankan oleh unit energi Panasonic Holdings masing-masing dengan produsen mobil Subaru dan Mazda Motor. Subsidi tersebut muncul setelah pemerintah menjanjikan subsidi hampir 1 miliar dolar Amerika untuk produksi baterai pada bulan Juni tahun lalu dan subsidi gelombang pertama pada April 2023. Toyota akan menginvestasikan sekitar 245 miliar yen melalui anak perusahaan baterainya Prime Planet Energy and Solutions dan Prime Earth EV Energy untuk meningkatkan kapasitas produksi baterai solid state dan prismatik sebesar 9 GWh. Terima kasih telah menonton!